Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promoter dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan Aku dia di Galeri Senapan Angin Disini saya akan mengulas berbagai Hal yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antara itu ada review Dan juga ada rekomendasi Senapan Angin juga Dan untuk video kali ini saya akan memrekomendasikan Untuk 5 Senapan Angin FF Di sini ada macam-macam Senapan Angin FF Dan nanti kita akan best untuk spek-spek Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin yang satu akan Menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancarkan sekiannya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan Semoga kalian terlancar terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang juga penonton Spek-spek Senapan Angin Dan juga penonton Senapan Angin Kalian juga penonton terus video ini Sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Kalau kita mulai bahas untuk spek-spek Senapan Anginnya Kita bahas dari yang Senapan Angin Yang pertama yaitu Senapan Angin FF Kita bahas dari bagian Rasnya terlebih dahulu Untuk di bagian ras ini Rasnya ini menggunakan Ras Bajah simpah Yang pasti sudah dilengkapi Dengan serampong yang mempunyai Orde 22 Untuk panjangnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 Ordenya 14 Dan di ujungnya sini Ada bagian penutup laras Yang fungsinya sebagai Variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya Kalau kalian suka yang Sabnya Gantinya menggunakan peredam Agar tidak misik Itu dipakai Peredam saja Untuk bagian tabung Ini tabungnya Menggunakan Tabung V6 500 cc Bukan menggunakan Tabung GSM Tapi disini Menggunakan tabung V6 Dan untuk diantara Ras dengan tabung Sudah dilengkapi Dengan satu ternyata Ras juga untuk bagian cincin ras Ada di ujungnya tabung sini Yang fungsinya sebagai Memperkuat Atau memperikat Antara laras dan tabung Sehingga tidak Memudahku yang Saat kalian gunakan Untuk berpuru Intinya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincin larasnya Untuk bagian manometer Untuk manometernya Ada di sebelah sini Untuk manometernya Kapasitas anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Anginnya sudah mencapai Sini beruburan kali Sini jangan sampai Dianalkannya Biasa penangkan Tidak mudah Terus ada Untuk tabungnya Tidak mudah Bawa cincin larasnya Secara saja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi di enolkan Untuk bagian Pengisian angin Pengisian anginnya Ada di sebelah sana Dan untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya Juga menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PCP Untuk bisa bengkak Pompanya Dengan kompa Kompresor Untuk bagian sini Di bagian sini Ada bagian chamber Warna hilang ini Namanya chamber Untuk chambernya ini Menggunakan chamber Dural seri 6 Semi CNC Di sini masih menggunakan Semi CNC Belum full CNC Untuk di ACC Yang berpastinya Ada lemonting Atau penaruf Treskopnya Untuk di bagian sini Ada bagian tarikannya Untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan straver Bukan lagi Menggunakan tarikan Garel Sehingga lebih enteng Dan pasti ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Karena di sini Sudah menggunakan Tarikan straver Bukan lagi Menggunakan tarikan Di sini juga menggunakan Tarikan yang modern Untuk bagian pengisian puru Pengisiannya itu ada Di tengahnya chamber Di sini Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single suit Intinya bisa diisi Menggunakan magazine Juga bisa diganti Dengan single suit Intinya kalau kalian Tidak suka yang magazine Bisa diganti Dengan single suit saja Karena ada 2 pengisian Dan kalau kalian Itu sesuai Selera di kalian Untuk di bagian Bawahnya sini Ada bagian Triggernya juga Triggernya ini Sudah menggunakan Trigger max Tapi di sini Sudah menggunakan Trigger max Untuk di atas Trigger Sebagai sini Ada bagian Self-trigger atau Pengaman picunya Yang punya fungsinya Untuk memperaman Senapan anginnya Agar tidak dipakai Sembarang orang Misalnya Kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan Kalau kalian sudah Lihat lagi Gunakan senapan angin ini Kalian untuk amankan saja Dengan memencat Pengaman picu Atau Self-triggernya saja Agar aman Dan pasal senapan anginnya Tidak dipakai Untuk sembarang orang Kita bahas ke bagian Belakangnya sini Yang itu Di belakangnya Ada bagian Stand power Yang itu bisa kalian Putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Itu untuk Bulan besar Dan untuk small game Itu untuk Bulan kecil Intinya Kalau kalian menggunakan Stand power Jangan sampai kebalik Yang big game Yang besar Dan untuk small game Itu yang kecil Kita bahas ke bagian Popernya Popernya ini Menggunakan Popern tambal Yang terbuat dari Bahan kayu man Sehingga lebih awet Dan pastinya Tidak mudah patah Hanya Kalau pembacanya Dari kayu man Itu pastinya Awet banget Dan pastinya Tidak mudah patah Untuk disini Ada varitasnya Belong-belong Giri Ada dua Dan untuk Di atasnya Popernya Sudah ada Setelan pipih Yang pastinya Bisa dinaik turunkan Untuk sesuai Selera kalian Jangan kalian Yang lebih tinggi Bisa di atas Yang lebih tinggi Bisa diturunkan Sajian Mudah banget Untuk diatur Sesuai selera kalian Untuk warna ini Masih berwarna putih Belum di finishing Atau di warna Masih berwarna putih Untuk di belakangnya Popernya Ada bagian selera Dan bau Yang terbuat dari kalian Tentang sehingga Penyaman Dan pastinya Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk pencahayaan Di bau kalian Gitu Untuk spek-spek Senapan angin Yang F-Ecron Air guys Kita akan Bahas ke senapan angin Yang kedua Senapan angin Yang kedua Itu senapan angin F-Ecron Mahemeru Kita bahas Dari bagian Cembernya dulu Untuk bagian Cember ini Menggunakan Cember 2 Seri 6 Semi CNC Juga Untuk di atasnya Cember Pastinya sudah ada Remanting Atau penaruh Teleskopnya Untuk di atasnya Sini Ada bagian Pengisian puru Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian juga Ada magazine Dan juga Ada single suitnya juga Intinya ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi Itu sesuai selera kalian Jika kalian ingin Yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka Yang magazine Bisa diganti Dengan single suit saja Karena ada 2 pengisian Untuk di belakangnya Sini Ada bagian Stand power Stand power ini Bisa kalian putar Ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Untuk yang big game Untuk berbesar Yang berkaki impas Misalnya putuk Kayak Peppy Biawak Dan lain sebagainya Kalau yang small game Itu baru yang burung Itu misalnya Kayak burung Tupai Dan lain sebagainya Antanya Kalau kalian menggunakan Stand power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Untuk yang small game Itu yang kecil Untuk bagian sini Ada bagian trigger Triggernya ini Masih sudah menggunakan Trigger max Ya karena Di senapan angin Ada 2 trigger Ada trikasik Dan juga Ada trigger max Tapi kalau senapan angin Fekron Mahameru Ini sudah menggunakan Trigger max Untuk di Atas trigger Pasti sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman Picunya Untuk pengaman Untuk senapan angin Ini gitu Kalau bagian pengisian angin Untuk pengisian angin Ada di sebelah sini Ini namanya Pengisian angin Untuk pengisian angin Sudah menggunakan Mini cooker Untuk kompanya Juga menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PCP Kalian bisa banget Pompa nya dengan Pompa komiser Itu bisa banget ya Kalau di bagian depan Di bagian depan Ada bagian laras Mukasanya ini Menggunakan laras Basis simpel juga Yang pastinya Sudah dilengkapi Dengan serampung Yang mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD nya 14 Dan di ujungnya laras Pastinya ada bagian Penutup laras Yang itu Fungsinya itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu Ganti menggunakan Peredam Intinya Kalau kalian suka Senyap-senyap Cuman bisa banget Gantinya Menggunakan Peredam Ini kalau kalian Tidak suka yang bersih Menurut itu Dipakai Peredam saja Agar senyap Untuk di bagian bawahnya Laras Ada bagian Tabung Untuk tabungnya ini Menggunakan Tabung Venom 500 cc Dan juga Di sini ada Terusannya F-Ecron Di bagian tabung Dan juga Ada Terusannya F-Ecron Di bagian Larasnya Dan untuk Di antara Laras dengan tabung Sudah dilengkapi Dengan satu Cincilas juga Untuk bagian cincilas Ada di ujungnya Tabung sini Yang fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga Tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya Kalau semisal Di sini tidak ada cincilas Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Itu pastinya Tidak akan Tepat sasaran Makanya Di sini dilengkapi Dengan cincilas Agar aman Dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada Cincilasnya Untuk bagian manometer Untuk manometernya Ada disebalikan Dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya Itu pastinya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Intinya Kalau misal Anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai Dienolkan Biar senapan angin kalian Pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya Tidak mudah Boleh jajukan Setelah saja Jangan sampai dilepihkan Apalagi dienolkan Agar aman Dan pastinya Untuk tabungnya Itu tidak mudah bodor juga Gitu Oke kita bahas ke bagian Popornya Untuk popornya ini Menggunakan popor tombol Yang terbuat dari bahan kayu Manis sehingga Dan pastinya Tidak mudah patah Untuk popornya Sama kayak yang atas Menggunakan popor tombol Tapi bedanya Yang atas ada Disini ada Variasinya belum Nah kalau disini Tidak ada Ada yang disebelah sini juga Dan untuk Di bagian atasnya Popornya sudah dilengkapi Dengan setelan pipi Yang pastinya bisa Bisa dinyatukkan untuk sesuai selera kalian Jika kalian punya lebih tinggi Bisa diataskan saja Kalau tidak Tidak suka yang lebih tinggi Bisa diculungkan saja Yang mudah banget Untuk diatur sesuai selera kalian Untuk di belakangnya popor Pastinya ada senderan bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersender Intinya akan nyaman banget Karena pembuatannya itu Sudah dari karet mentah Yang akan nyaman banget Untuk digunakan Untuk bersender Di bagian kalian Gitu Sudah kita pas untuk Spek-spek senapan angin Yang kedua Kita akan lanjut ke Senapan angin Yang ketiga Untuk senapan angin F-ekon WTP Kita bahas dari bagian Larasnya dulu Untuk disini Larasnya ini Menggunakan laras Basis impus juga Yang pastinya sudah dilengkapi Dengan serampok Yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Untuk di ujung laras Itu pasti ada bagian Penutup larasnya Untuk bagian Penutup larasnya Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya Kalau kan Penutup larasnya Tuhan bisa banget Gantinya Menggunakan peredam Dan bagian tabung Tabungnya ini sama Menggunakan tabung Venom 500 cc 5 senapan angin Ini menggunakan Tabung Venom semua Tidak menggunakan Tabung GSM Dan untuk diantara Larasnya tabung Sudah dilengkapi Dengan satu Cincin larasnya juga Yaitu ada di sebelah sini Ada di ujungnya tabung Dan fungsinya Untuk bagian memperkuat Atau memperikat Antara laras yang tabung Sehingga tidak Mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada Cincin larasnya Untuk bagian Pengisian angin Pengisian angin Ada di sebelah sini Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini kuklor Untuk mempumpannya Sudah menggunakan Pompa PCP juga Untuk bagian manometer Untuk manometernya Ada di kebalikan Dari pengisian angin Untuk kapas Sanginnya Pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2.700 2.800 PSI Ini jangan sampai Di lebihkan Apalagi di inalkan Kalau bisa Setara aja Untuk bagian chamber Membernya ini Menggunakan chamber Dural seri 6 Saya misi Antis juga Di atasnya chamber Pastinya sudah dilengkapi Dengan limonting Atau penarut teleskopnya Untuk di bagian Tengah chamber Ada bagian pengisian Pastinya ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Singlesuitnya Untuk di basah Pengisian chamber Ada bagian tarikan Untuk bagian sini Untuk bagian tarikan Tarikannya ini Sudah menggunakan Tarikan seat lever Disini sudah menggunakan Tarikan modern semua Yaitu tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan Tarikan carrier Sehingga itu Lebih enteng banget Lepasnya ringan banget Saat kalian gunakan Untuk bergurut Untuk dibawah Di belakang chamber Pastinya ada Stand power Yang bisa dipetarik ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk bangsa Dan untuk small game Itu untuk Bulan kecil Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan Setelan power Untuk dibawah sini Bawah sini Ada bagian trigger Untuk triggernya ini Menggunakan trigger Dan untuk asalnya trigger Pastinya sudah ada Saffer trigger Atau pengaman picunya Untuk dibagian power Popernya ini Menggunakan power Kasik Yang terbuat dari Bahan kayu Maunis Sehingga lebih awal Dan pastinya Tidak mudah patah Untuk di asalnya power Pastinya sudah ada Setelan pimpinnya juga Yang bisa dinaik Turunkan Untuk sesuai selera kalian Dan di belakangnya Popernya juga Ada bagian Sandian bau Yang terbuat dari Kalian mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan Untuk bersander di Bahu kalian Gitu Itu juga Untuk spek-spek Senapan angin F ekran WTP Sekarang kita Sengapan angin Yang keempat Yaitu Senapan angin F ekran Kita bahas Dari bagian Popernya dulu Untuk popernya ini Menggunakan popernya Kasik Yang terbuat dari Bahan kayu Maunis Sehingga lebih awal Dan pastinya Tidak mudah patah juga Untuk popernya ini Sudah di finishing Berwarna coklat Kalau yang tadi Belum di finishing Masih berwarna putih Kalau senapan angin Sudah di finishing Berwarna coklat Untuk di atasnya popernya Pastinya sudah dilengkapi Dengan sandan PW yang terbuat dari Katuntas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Amat banget Saat kalian gunakan Untuk dander Dan untuk di belakang Di bagian sini Itu ada bagian setelan PW yang Pastinya bisa dinaik Untuk sesuai selera kalian Untuk di bagian bawah sini Itu di bawah sini Ada bagian trigger Untuk triggernya ini Masih menggunakan trigger klasik Yang atas tadi Sudah menggunakan trigger Kalau senapan angin Masih menggunakan trigger klasik Kalau tidak ada trigger Pastinya sudah ada Self-trigger Atau pengaman picunya Atau yang disebut Untuk pengaman senapan angin Agar tidak dipakai Sembarang orang Yang akan membuat Kalau sudah ada Pengaman picunya Untuk bagian chamber Cabernya ini Menggunakan chamber duran Seri 6 semi-CNC Untuk bagian sini Ada bagian tengisampur Dan untuk di atasnya Pastinya ada Lemotting Atau penaruh Teruskapnya Untuk bagian pengisian Pastinya ada Dua pengisian Ada magangin Dan juga ada Single shootnya Untuk di sini Ada bagian manometernya Untuk manometernya Agar kalian Kalau melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya Dan untuk kapasitas anginnya Pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2.300 Terus 2.800 PSI Jangan sampai dilebihkan Apalagi di Nolkannya Kalau misal angin Sudah mencapai Seribu Itu bulan Kalian Jangan sampai Dianolkannya Intinya Agar senapan Agin kalian Pastinya tetap Awet Dan untuk Tabungnya Tidak mudah Bocot juga Setara aja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Dianolkannya Dan untuk Pengisian angin Pengisian anginnya Ada di sebelah sini Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya Juga menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PCP Kalian bisa melihat Pompanya dengan Kompa kompresar Oke kita lalu Bers ke bagian depan Kita bers dari Bagian larasnya Untuk klasnya ini Menggunakan Laras besi simpas Yang pasnya Sudah dilengkapi Dengan serombong juga Disini ada Double serombong Yang berwarna Ini juga serombong Yang berwarna hitam Juga itu namanya Serombong Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD nya 14 Dan di ujung laras Pastinya ada bagian Penutup laras Yang terbuat dari Dan di ujung laras Pastinya ada bagian Penutup laras Yang berfungsi Terus bagi variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan Paradam Intinya Kalau kalian suka Saksinya Gantinya Menggunakan Paradam Untuk bagian tabung Tabungnya sudah sama Menggunakan Tabung Venom 500 cc Dan untuk Di antara Laras Yang tabungnya Sudah dilengkapi Dengan satu Cincin larasnya Yang fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Yang tabung Sehingga tidak mudah Goyang saat Kalian gunakan Untuk beli buru Ini akan Naman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincin larasnya Kita bahas Senapan angin Senapan angin F-Ekan Barakuda Kita bahas dari Bagian larasnya Terlebih dahulu Untuk bagian larasnya Bagian larasnya Terlebih dahulu Menggunakan laras Basis impus Yang pasti sudah dilengkapi Dengan serombong Untuk serombongnya Ada double serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 Odnya 14 Untuk di ujungnya Laras Pastinya ada bagian Penutup laras Yang punya sebagai Variasi Tapi bisa juga kalian itu Ganti menggunakan Peredam Intinya Kalau kalian juga Bisa banget Gantinya menggunakan Peredam Intinya agar tidak Bisik itu dipakai Peredam saja Untuk bagian tabung Di sini Tabungnya itu Menggunakan tabung Venom 500 cm 5 senapan angin Ini menggunakan Tabung Venom Semua Tidak menggunakan Tabung GSM Untuk di bagian Laras Dan tabung ini Sudah dilengkapi Dengan satu Cincin larasnya Yang funcinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara Dan tabung Sehingga tidak Mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya Kalau misalnya Di sini tidak ada Cincin laras Pastinya akan Goyang-goyang Dan kalau kalian Gunakan untuk berburu Pastinya tidak akan Tepat sasaran Makanya Di sini dilengkapi Dengan cincin laras Agar aman Dan pastinya Tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian Pengisian angin Pengisian angin Ada di sebelah sini Untuk pengisian Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya juga Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tempatnya dengan pompa Compresor Dan untuk Manometernya Ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya Pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Di enolkan Yang setara aja Untuk bagian Cember Cembernya juga sama Menggunakan Cember dual Seri 6 Seansi Untuk di atas cember Pastinya sudah ada Lemonting Atau penarus teleskopnya Untuk bagian Pengisian angin Ada di tengah cember Ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada Single shoot Untuk bagian tarikan Tarikan juga Menggunakan tarikan Seat lever Bukan lagi Menggunakan tarikan Gali Tapi disini Sudah menggunakan Tarikan Seat lever Untuk di belakangnya Cember Ada bagian Stand power Stand power Ini bisa kalian Tarikan ke kiri Untuk small game Dan juga Ke kalian Big game Atau yang big game Itu untuk besar Misalnya kayak Peppy Biawak Dan lain sebagainya Kalau small game Itu baru yang Bukan kecil Misalnya kayak Burung Untuk pai Dan lain sebagainya Juga Menjirnya Kalau kalian menggunakan Stand power Untuk bagian bawah sini Itu ada bagian Trigger Triggernya ini Sudah menggunakan Trigger mag Bukan menggunakan Trigger kasi Tapi disini Menggunakan Trigger mag Kalau yang menggunakan Trigger kasi Itu ada Hanya satu senapan Yaitu senapan angin Efek koninus tadi Menggunakan trigger kasi Kalau ini Sudah menggunakan Trigger mag Semua Untuk diatasan trigger Pasti sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picunya Yang fungsinya Sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak Dipakai sembarang orang Misalnya Kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan menan Gitu nya Kalau sudah tidak lagi Gunakan senapan angin ini Amalkan saja Dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger Tiga cacetnya Agar aman Dan pasti tidak dipakai Untuk sembarang orang Gitu Kita lanjut bahas ke Bagian popornya Untuk popornya Menggunakan popor tombol Yang terbuat dari Bahan kayu Mau sehingga lebih awet Dan pasti tidak Mudah patah Untuk diatasan popor Pasti sudah ada Setelan pipi Yang pasti bisa Dinaik turunkan Untuk di belakangnya popor Pasti ada sandaran bau Yang terbuat dari Kalimutas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar Di bau kalian Oke Nadi sudah kita bahas Untuk spek-spek 5 senapan angin ini Sekarang kita akan bahas Untuk harga-harga Senapan angin ini Untuk harga senapan angin Yang pertama Yaitu harganya Cuma 4.200 Dan itu sudah masuk Harga perumat Dan full angin Di seluruh Indonesia Kecuali Tiga wilayah Yang ada di antara wilayah Ada Papua, Maluku Dan juga ada NTT Dan juga Kalian juga mendapatkan 7 bonusnya Yaitu ada tas, talisan Dan gantungan puluh-puluh Tas, magazine, perdam Dan juga ada STKSnya juga Dan juga ada bonus Tele-nya Ini ada 8 kelengkapan Untuk yang kedua Untuk senapan angin Yang kedua Itu harganya cuma 4.200 Itu juga sama Sudah free angker Dan sudah Dan sudah free tele juga Untuk ada bonusnya Juga ada 7 bonus Kelengkapan Ada tas, talisan Dan gantungan puluh-puluh Tas, magazine, perdam Dan juga ada STKSnya juga Untuk senapan angin Yang ketiga Itu senapan angin FX dan WTP Untuk harganya cuma 3.800.000 Saja Sudah free angker Dan sudah free tele juga Dan juga ada Bonus-borusnya juga Untuk senapan angin Yang keempat Harganya cuma 3.200.000 Saja Sudah free angker Dan juga Sudah free tele juga Dan sudah mendapatkan 7 bonus Kelengkapannya juga Untuk yang terakhir Yaitu senapan angin FX dan barakuda Harganya cuma 3.600.000 Saja Sudah free angker Dan sudah free tele Dan juga ada 7 bonus kelengkapan Dan di antara Kelengkapannya Ada tas, talisan Gantungan puluh-puluh Tas, magazine, perdam Dan juga ada STKSnya juga Ini ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada Free tele Dan juga ada free angkirnya Ini cepat-cepat Di outside Jangan sampai kehabisan Senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan Untuk senapan anginnya Gitu Yang tidak kehabisan Untuk senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan Untuk harga Promonya Gitu Dan untuk kalian Kalau ingin membeli Senapan angin Kalian juga hubungi Nomor yang ada Di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini Hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya Ada 2 cara Ada cara COD Dan juga ada Cara transfer Atau bayar di tempat Untuk cara COD Pastinya gampang banget Kalian bisa gilang foto KTP Sesuai alamat anda Jika kalian tidak Mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DPS Sebesar 100 ribu saja Untuk tadi jadi Keseriusan anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di link deskripsi Kita sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk ke desain Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini Saya Daya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh